Nomor 7, sebuah bola konduktor yang memiliki jari-jari 10 cm diberi buatan listrik sebesar 50 mikrokulom. Tentukan kuat medan listrik dan potensial listrik pada jarak A, 4 cm dari pusat bola dan B, 10 cm dari permukaan bola. Yang pertama, kita listir lebih dahulu yang diketahui. Itu R sama dengan 10 cm, jari-jari bola, 0,1 meter. Kemudian untuk G, muatannya adalah 50 mikrokulom. Kita ubah ke kulom jadi 50 kali 10 bangkat, medan 6 kulom. Yang ditanya, A, bila R sama dengan 4 cm. Ya, dari pusat bola, maka E-nya berapa? Ya, E dan potensial listrik ya. Nah, ini berapa? Ini juga berapa? Yang B, itu jika R-nya, R kecil ya, itu 10 cm dari permukaan bola. Nah, E-nya itu berapa? Dan B-nya berapa? Kita jawab. Untuk yang A, Nah, ini R-nya ke sini, itu adalah 10 cm. Sedangkan yang ditanya, R-nya, itu adalah R yang 4 cm. Berarti, untuk A ini, ya di dalam bola. Nah, kalau di dalam bola, maka E-nya sama dengan 0. Kalau V-nya, itu kita gunakan persamaan K kali G per R. Nah, ya, bukan R kecil ya, tapi di kulitnya itu. Untuk potensial listriknya. Jadi, kita bisa cari 9 kali 10 pangkat 9, ya. Kemudian dikali dengan 50 kali 10 pangkat min 6, per R-nya adalah 0,1. Nah, jadi kita dapat nanti hasilnya adalah 4,5 kali 10 pangkat min Eh, sorry. Ini 3, 4, 6. Coba ya. Nah, 10 pangkat 6. Volt atau V gitu ya. Eh, sorry. Newton per Ya, volt ya. Benar ya, volt ya. Kan tegangan listrik. Oke, itu untuk A yang B. Kita gambar dulu ini 10 cm. Ini R-nya. Kemudian dia R kecilnya 10 cm. 10 cm. Nah, dari sini ke sini 10 cm. di muatannya di eh, sorry. Kemudian titiknya di sini ya. E untuk ini di luar bola. Ya. Maka, untuk E-nya kita pakai persamaan K kali G per R. 9 kali 10 pangkat 9 kali 50 kali 10 pangkat min 6 per R-nya adalah 2 ini ya. R-nya itu dari sini sampai sini ya. Berarti untuk R-nya itu dan R ini berarti ya. R-nya. Berarti ini aja. Saya kasih ini. Soalnya nanti bingung konsepnya. R plus R ini ya. R besar plus R kecil dikuadratkan. Jadi 0,1 ini 10 20 ya. 20 cm berarti 0,2 kuadrat. Hasilnya nanti kalian dapat itu 1,125 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Kemudian untuk V-nya atau tegangannya kita pakai K kali G per R plus R. Ini nggak dikuadratkan. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 50 kali 10 pangkat min 6 per 0,2. Ini jadi meter ya. R plus R itu sama dengan 10 plus 10 sama dengan 20 cm atau 0,2 meter. Nah, gitu ya. Nah, nanti ini kalau kalian hitung kalian dapat 2,25 kali 10 pangkat 6 volt. Kembal 8 ada 2 partikel yang masing-masing bermuatan Ki A sama dengan 2 mikrokulom dan Ki B sama dengan 6 mikrokulom terbisa sejauh 6 cm. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat tentukan kuat medan listrik di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Jadi yang diketahui itu ada Ki A 2 mikrokulom Ki B 6 mikrokulom kemudian R nya adalah 6 cm ya. Terus berarti kalau di tengah-tengah nya nanti R A nya 3 cm ya. Kemudian R B nya nanti 3 cm nah kemudian ditanya E nya kita gambar Ki A ini Ki A kemudian ini Ki B nah ini titiknya Maka dia akan kedorong ke sana ini E A dan akan ke sana itu E B maka untuk E sama dengan E A min E B teman-teman ya. Itu karena ini di tengah-tengah nya maka R A nya 3 cm ini ke sana R B nya juga di tengah-tengah nya 3 cm begitu ini sama dengan 3 x 10 pangkat min 2 meter ini sama dengan 3 x 10 pangkat min 2 meter lupa ya saya ini ini sama dengan 2 x 10 pangkat min 60 ini 6 x 10 pangkat min 6 kulom E K ini Ki A per R A kukadrat dikurangi K Ki B per R B kukadrat ya jadi K sama K nya Ki A per R A kukadrat dikurangi Ki B per R B kukadrat kenapa ini di K nya kan sama dikeluarkan karena biar ngitungnya gampang ini Ki A 2 x 10 pangkat min 6 per 3 x 10 pangkat min 2 dikukadrat kan dikurangi Ki B nya adalah 6 x 10 pangkat min 6 per 3 x 10 pangkat min 2 kukadrat 9 x 10 pangkat 9 ini 2 x 10 pangkat min 6 per 3 berarti 9 x 10 pangkat min 4 dikurangi 6 x 10 pangkat min 6 ya begitu Ki A nya 2 ya Ki A nya 2 Nah lanjut kita ini jadi 9 x 10 pangkat min 4 Nah ini penyebutnya sama kita tinggal cari aja A nya Maka 9 x 10 pangkat 9 ini 2 dikurangi 6 berarti min 4 kali 10 pangkat min 6 ya ini penyebutnya sama suralnya min 4 maka ini 9 x 10 pangkat 9 ya kan oh ini bisa dicoret teman-teman dicoret jadi ini dikalikan aja jadi min 4 x 10 pangkat 9 x 10 pangkat min 6 x 10 pangkat 4 nah ini berapa ini berarti min 4 x 10 pangkat 7 ya teman-teman 7 Newton per coulomb nah tanda negatif maka arah medannya ke kiri nah arah medannya ke kiri ya medan listriknya ke kiri oke itu aja ya selamat menikmati